Baiklah, disini saya akan menjelaskan tentang pemikiran dan teori yang dikembangkan oleh seorang tokoh aliran institusional yang bernama Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal adalah seorang aliran ekonom yang berasal dari Sweden. Ia juga digolongkan sebagai pendukung aliran institusional. Sebagai pengalindur aliran institusional, ia percaya bahwa aliran institusional sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan di negara-negara dikembang. Atas jadis-jadisannya dalam menyumbangkan pemikiran dan ekonomi, terutama bagi pembangunan negara-negara dikembang, pada tahun 1924 bersama-sama dengan Eva Hayek, ia memperboleh hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Dalam teorinya, ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik atau backwash efek cenderung membesar dan dampak sebar atau spread efek cenderung mengecil. Secara kumulatif, kecenderungan ini semakin memperburu ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di antara negara-negara yang terbelakang. Menurut Mildar, dalam teorinya, jika dilakukan pembangunan ekonomi di suatu negara, akan muncul dua faktor, yaitu yang pertama memperburuk keadaan ekonomi bagi daerah miskin atau backwash efek. Contohnya, yaitu pembangunan pada golongan A yang dapat menimbulkan hambatan yang besar bagi golongan B atau yang lainnya. Yang kedua, mendorong daerah miskin menjadi lebih maju. Contohnya, yaitu dari dorongan pembangunan golongan A terhadap pembangunan golongan B. Jadi, variabel golongan A dan golongan B saling mempengaruhi satu sama lain. Golongan A mempengaruhi golongan B dan juga sebaliknya. Ketika golongan A dan golongan B naik, maka akan menyebabkan lingkaran yang baik atau harus yang positif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.